Oke, good afternoon, can you hear my voice? Good afternoon, clear, coach. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selamat Kebajikan. Oke, jadi hari ini kelas bonus ya. Jadi rencananya ISUR mau bikin kelas pronunciation pakai metode phonics, hari ini kita mau bahas, ini trial kelas. Hari Senin besok kita mulai. Jadi rencananya belajar seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 7 malam. Nah nanti sampai 4 minggu ya, 16 kali pertemuan. Total jenderal 32 jam ya. Ya, gitu. Jadi ini dibilangnya trial. Sebetulnya ini bisa dikatakan preview ya. Preview. Ya kalau tertarik silakan join. Ya. Oke. Kenapa harus pakai phonics? Karena metode phonics ini untuk pemula dan yang walaupun sudah bisa bahasa Inggris, ini adalah salah satu teknik cara membaca yang cepat. Ya, cepat-tepat. Ya. Kalau memang kos yang membaca, 90-50 persen ya, 95 persen. Ya, nggak 100 persen. Karena yang 5 persennya itu tricky words. Ya, karena... Kenapa tricky words? Karena bahasa Inggris itu kan dari beberapa bahasa ya. Jadi ada yang memang serapan dari bahasa lain. Dan itu cara bacanya tidak mengiliki kaedah, pola yang sudah ditetapkan oleh para lingis. Ya, para ahli bahasa bahasa Inggris. Ya, contohnya bahasa Inggris misalnya mereka tidak punya kosa kata orangutan, rambutan, dan durian. Nah, ini dari Melayu. Ya, diambillah kosa kata itu. Tulisannya sama persis, tidak diubah. Akhirnya kan cara baca mereka yang berbeda. Orangutan mereka baca orangutan. Rambutan, rambutan. Durian, durian. Beda kan? Polanya beda. Jangan salah. Beberapa kosa kata dari sebuah aborigin itu masuk juga ke dalam kosa kata bahasa Inggris. Pasti tahu kangguru kan? Ya, kangguru. Terus ada kiwi. Baik buahnya maupun binatangnya kiwi. Dari New Zealand ya, selainnya baru. Terus ada kukuburu, bumerang. Nah, tulisannya coba. Itu tulisannya dari asli dari sana ya. Karena kalau mengganti pola, kangguru itu harusnya pakai huruf C. Karena terutamanya huruf A kan? Kita sudah belajar bunyi huruf C. Di kelas weekend, kelas dua minggu yang lalu, kemudian bahas huruf C. Nah, kangguru itu pakai huruf K. Burung juga, burung asli dari Australia sana namanya kukuburu, itu pakai huruf K juga. Padahal harusnya kalau huruf vokal O, vokal A, itu ketemu, mau bunyi huruf K itu pakai C saja. Jangan pakai K. Kalau K itu ketemunya huruf vokal I, E, dan J. Nah, ngomong-ngomong, belajar kayak begini ini, belajar phonics, cepat. Langsung tahu polanya, cara bacanya, bisa baca dengan tepat. Ini phonics. Ya, phonics itu kenapa penting? Bisa jatuh di sini. Satu, akurasi. Tingkat ketepatannya itu tadi ya, 97%. Ya, karena kalau dibilang 100%, itu pakai phonetics kalau mau. Ada satu lagi metode namanya phonetics, cara bacanya. Tepat benar, 100%. Ya, cuma tantangannya adalah kita harus belajar simbolnya dulu. Kita belajar simbol, baru kita bisa baca dengan tepat semuanya. Gitu. Kemudian, fluensi. Jadi, kalau mau fasih, ya, memang sering-sering dengar orang native. Pertanyaannya, sehari berapa kali kita dengar native? Bicara, baik di YouTube, di TikTok, di manapun. Belum tentu juga ada sampai 15 kali. Ya, belum tentu juga kita dengarkan 21 kali. Betul? Apa benar? Artinya apa? Metode itu benar mendengarkan lebih banyak. Betul. Tapi waktu kita kadang-kadang tidak sebanyak yang dianjurkan. Ya, jadi, question mengajukan paket phonics. Jadi, dengan membaca paket phonics, kita tingkat fungsi, kefasihan kita sama persis dengan native speaker. Ya, contoh ya, gereja. Bunyikan aja. CH itu bunyikan. Huruf U dan R itu ketemu satu bunyi. Bunyi R. Seperti E. E, emas gitu ya. E, gitu ya. E, bunyi R, bahasa Inggris. CH belaknya lagi, bunyi CH lagi. Jadi, kita bunyikan. CH, er, CH. CH, CH. CH, CH. Ya, Christians usually go to the church on Sunday. Kan begitu ngomongnya. Ya, kan kainatif kan? Ya, comprehension. Tentunya kalau kosa kata kita bisa baca dengan baik, dan kosa kata kita baca dengan apanya. Ya, belajar phonics juga kita belajar kosa kata. Ya, itu sesuatu paket. Akhirnya kita comprehend, memahami, mengerti. Bisa jadinya. Ya, bahasa Inggris itu. Karena itu tadi. Ya, kalau belajar misalnya grammar, terus apa namanya, pronunciation, vocabulary, dan sebagainya, yang pertama harus diperolehnya, kita boleh memang vocabulary. Ya, tapi kan kosa bilang, kalau vocabulary saja tanpa diikuti dengan pronunciation, cara bacanya, itu nanti kita yang bingung sendiri. Ya, kita tahu tulisannya. Ya, itu kalau tes-tes tulis sih pasti bisa. Tapi begitu ngomong, nanti kita yang gelap-gapan. Cara cepatnya ini adalah pakai phonics. Pakai phonics, hampir tadi ya, 97 persen. Kalau ada 100 ribu kata, seribu kata deh. Ya kan? 970 kata kita bisa baca dengan tepat. Ya? Hanya 30 kata. Itu kan karena misalnya beda ya. Ngomong-ngomong juga belajar phonics, harus tahu juga OUJN itu bisa berubah-ubah bugi. Gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Kenapa belajar phonics? Phonics itu apa? Ini metode cara membaca. Ini diajarkan untuk anak-anak, anak-anak native ya, yang di Inggris maupun di Amerika, dan semua negara-negara yang berbicara bahasa Inggris. Ini diajarkan phonics. Jangan salah ya. Di India, di Singapura, di Malaysia, itu juga diajarkan phonics. Jadi kenapa mereka pada jago ngomong Inggris? Ya? Filipin. Gitu ya. Karena dasarnya mereka dikuatkan. Ya anak-anak itu. Ya masalah nanti mereka ngomongnya accent itu beda. Ya Singapura accentnya begini. Don't be like that lah. You know me. Come on lah. Ya itu kan accent saja. Oke. Indonesia juga punya accent beda-beda kan. Tergantung sukunya kalau gitu. Nah, artinya apa? Kalau secara ada indeks prestasi ya, kita kalah jauh sama negara-negara kita, negara Asia Tenggara sendiri saja, kita kalah sama Vietnam. Nah, untuk berbahasa Inggris ya. Oke. Sayang ya. Kita merdeka di luar. Kita juga bangsa yang besar waktu itu. Malaysia konon waktu itu sampai kirim minta guru Indonesia untuk mengajari Malaysia. Dan sekarang pendidikan mereka lebih maju. Singapura begitu. Vietnam yang tidak disangka-sangka, bahasa Inggris mereka peserta Asian Games kemarin, mereka ngomong Inggris semua. Olahragawannya lho. Berapa banyak olahragawan yang kita bisa ngomong Inggris? Oke. Salah satunya susu santi. Pemain bulu tangkis itu ratusan. Kenapa hanya susu santi yang bisa paham, guliwancarai, dan bisa ngomong Inggris? Ya, itu pertanyaan. Jadi, nggak semua olahragawan kita pun bisa ngomong Inggris. Atau di sini, seberapa banyak dari kita yang bisa ngomong Inggris lancar? Kita belajar bahasa Inggris dari SD. Atau dari SMP. Ya, itu pertanyaan. Oke. Salah satunya adalah, selain grammar ya, sebetulnya kalau grammar kita ngomong bloket Inggris, juga nggak masalah, ngomong hancur-hancuran. Ya. Masalahnya, vokab kita kurang. Satu lag, kedua, kita mau ngomong itu takut salah baca, salah niput, salah ucap. Karena nggak pede. Bacanya nggak tahu. Oke. Ya. Ini kosong. Jadi decoding. Decoding apa? Seperti kunci. Kalau kita punya pintu yang terkunci, nah, koneks inilah sebagai kuncinya. Decoding. Dia merubah. Kalau ini dalam bentuk bahasa isyarat, bahasa rahasia, anggaplah bahasa Inggris ini bahasa, bahasa rahasia, bukan bahasa ibu kita. Cara membukanya gimana? Ya pakai kunci. Kuncinya apa? Ya phonics. Ya tadi kosong bilang, ada salah satu lagi metodenya. Phonetics. Cuma tantangannya tadi, phonetics harus belajar simbol dulu. Kayak di Mandarin tuh, ada karakter-karakter Mandarin. Lerikers lurus dulu. Nggak boleh salah juga ya. Walaupun kita bisa menulis, itu dari kiri atau dari kanan dulu. Misalnya begitu. Di bahasa Arab juga begitu. Kan terusnya dari kanan. Ya ke kiri. Misalnya begitu. Ya. Cara menulisnya juga ada tekniknya. Nah, seperti itulah phonics. Dengan kita belajar phonics, kita punya kunci untuk membaca kata-kata bahasa Inggris. Jadi kalau selama ini kendalanya, ada berapa kali kursi yang baca? Kalau dikasih reading and read and record. Baca dan rekam. Sorry coach for my bad pronunciation. Blur. Ya kan? Berarti dia tahu. Dia nggak pede atau dia punya masalah dengan pronunciation. Tapi dia nggak mau baca kayak begini-gini. Ini dasar pada hal. Sayang ya, gini loh. Kalau kita tok leman kita, coba kita perbaiki. Bukannya didiamkan. Didiamkan saja. Ya sudah begitu terus. Kalau kita nggak bisa baca, ya belajar baca. Gitu loh. Nggak bisa prononciasi, belajar pronunciation. Begitu. Di website banyak sekali. Tinggal buka aja. Kendalanya kan begini. Apa? Paham. Apa yang dijelaskan saya menitir. Itu banyak. Belajar koneks juga pakai itu nggak ada. Di YouTube ada. Yang kutus yang saya tawarkan di sini, isu yang saya tawarkan adalah belajar koneks. Kita belajar terstruktur dan tersistematis. Jadi kita belajar dari mulai huruf A, alfabetis. Sama lah. Kita sama orang Inggris. Alfabet cuma 26 huruf kok. A, B, C, D, E, F, G, G, A, B, C, D, E, F, G. Sama. Cuma dia punya 44 buji. Coba 26 jadi 42 buji. Artinya apa? Hampir dua kali lipat. Hampir dua kali lipat. Dari alfabet itu jadi buji bahasa Inggris. 44 ya. 44. Oke, jadi begini. Bajar koneks itu, kita belajar bunyi. Phone itu bunyi. Jadi kalau punya handphone, hand itu tangan, genggam, phone itu bunyi. Bunyi digenggam. Telepon genggam. Phone itu bunyi. Jadi kayak phonetics ilmu tentang bunyi. Phonology ilmu tentang bunyi. Phonetics ilmu tentang bunyi pakai artikulasi. Phonics ilmu tentang bunyi juga. Tapi ini dikhususkan untuk pemula. Jangan salah. Coach C juga belajar phonics ini bertahun-tahun. Bagaimana mengajarkan phonics kepada anak-anak. Jadi sudah dibuktikan. Coach C tidak perlu pakai survei-survei riset. Mereka saja yang riset. Orang sana kan riset berbiasa. Phonics itu digunakan soal mereka. Mereka juga tahu bahasa Inggris itu juga tantangan buat anak-anak mereka. Yang berbahasa Inggris UK dan US. Akhirnya dibajarkan lah phonics ini. Tidak dibajarkan phonetics. Phonetics itu lambang-lambang bunyi yang IPA. International Phonetics Alphabet. Misalnya kalau tulis cat itu. Kan spellingnya. Tapi kalau secara phonetics tulisannya nanti K, A sambung sama E. Itu bacanya E sama huruf P. Bacanya cat. Begitu caranya. Itu phonetics. Nah, kalau di phonics secara bacanya, kita lihat polanya saja. Huruf S bunyinya seperti ular mendesis. Sudah, baca Z. Baik di depan, di tengah, di belakang. Konsisten bunyinya begitu. Walaupun, kadang-kadang huruf S itu bunyinya Z. Nah, inilah kenapa kita belajar kayak begini. Misalnya, matahari terbit. Itu R-I-S-E. Bukan bacanya rice. E itu beras. Spellingnya R-I-C-E. Beras itu rice. Pakai C ya. Pasnya enggak ajar kan ya. Huruf C ketemu E bunyinya apa? S. Rice. Tapi kalau matahari terbit, bukan rice bacanya. Rice. Bunyinya jadi Z. Sun rise. Tuh. Ya. Kalau sudah tahu caranya, paham caranya, enggak perlu koniks. Ya, udah jawablah. Ya, enggak butuh kalau gitu. Oke. Tapi kalau belum tahu, ya. Coba cari tahu. Ya. Mungkin di sini huruf-hurufnya, Nes, sama saja dengan yang tertulis. Dengan yang biasa kita lihat dalam tulisan bahasa Inggris, oh tulisannya begini, bahasanya begini. Kayak di sini. Kata C dan K. Ini konsensi terbahas ya. Di weekend kelas. Nanti malam kita ada weekend kelas, jam 7. Dah, suruh bunyi S sama Z ya. Nah, C sama K. Bunyinya sama-sama ke. Ya. Kata klik. Gitu kan. Nah, belakangnya C, K. Entang-entang ada C dan K, enggak kita bunyikan ke-ke. Enggak. C dan K satu bunyi saja. Ya. Gitu. Nah, jadi ada double E sama E. I, I, I. Ya, double E namanya. Nah, terus kalau lutut, dengkul, kita tidak bacakan di ini. I, I bacanya I. Ya, bandingkan dengan yang misalnya huruf I. Tuh. Ink. Perhatikan nih. Ink. Ink. Mulutnya kosnya tidak bergerak terlalu banyak, tapi bisa bunyi I. I, I, ink. Tapi kalau double E, ini bunyinya begini. I, I, ni, ni. Ini ada usaha kosnya jadi kebuka. Ya. Nah, inilah kalau di fonetik itu belajar artikulasi. Setiap pergerakan dari organ mulut, lidah, bibir, gigi, ya, sama udaranya dari tonggorokan atau ke hidung, itu merubah bunyi. Ya. Sama tadi kan? Coba nih. I, 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 I. Ya. Huruf E sama huruf A. Huruf E punya E. Dalam bahasa ini sesama. Enak. E. Ya, egg. Tapi kalau kita huruf A, dalam bahasa ini sebenarnya E. E. Jadi kalau kita ngomong misalnya tadi ya, kucing, cat. Ya, bukan cat. Bukan cat. Cat. E. Tuh. Beda. Ya, inilah fungsinya. Makanya kalau mau faksi, cari tahu cara belajar fonik seperti ini. Ya. Misalnya, yang gue harus saya bilang nih. C-C yang tadi. C-H. Ya. C-H. Itu punya C. C. C-H. 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 Jadi kalau orang ngomong, ya jangan begitu C-H. Itu pakai C-H. Tulisannya. Cinta dia ngomong C-H. Itu pakai C-H. Ya. Kalau tahu siapa namanya? Yang hujan, tecek, enggak ada ojek. Ya, cintelora. Ya. Itu ngomongnya ini. Dia ngomong Indonesia pakai pronuncesinya pakai Inggris. Pronuncesinya. Ya. 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 sebetulnya belajar fonik itu tidak tidak semenantang ya. Not so challenging. Seperti fonetik. Kita lihat hurufnya saja kan. Polanya kan. Oh, kalau ini sama ini bacanya ini. Ini sama ini bacanya ini. Kan begitu saja. Makanya. Jadi belajar fonik itu cara baca kita jadi cepat. Kenapa? Kita cuma lihat hurufnya polanya. Terus terjadi. Oh, pola ini bacanya ini begini. Bunyinya begini. Begitu saja. Oke. Nah. Jadi. Sama kalau saya mengejarkan dulu anak-anak yang baru belajar bahasa Inggris. Ini ada namanya fonological awareness. Jadi mereka itu dibangun dengan listening tentunya ya. Jadi nomor satu itu kalau skill, kemampuan, keahlian, keterampilan, itu dimulai dari listening. Nah. Listening. Nanti mereka speaking. Baru kita ajarkan reading, membaca, dan takut writing. Jadi pertama listening ya. Kita bilang. Cap, car, kasih gambarnya. Ini cara belajar otak kita itu begitu ya. Ada tulisan pakai gambar. Jadi jangan ini saja. Jangan cuma tulisan. Itu namanya abstrak. Abstrak itu sulit diterjemahkan ke dalam otak kita. Menjadi apa? Untuk anak-anak kecil, abstrak itu mereka bingung. Mereka apalagi tidak pernah lihat sapi. Cuma lihat di gambar saja. Besok-besok di bawah kepertenakan, kuda dibilang sapi. Ya inilah. Nah, artinya pakai gambar. Makanya kalau pasien, ada kayak kelas begini ya. Pasien kasih presentasi pakai gambar. Ya karena otak kita akan melekat, lebih gampang ingat dengan pakai gambar. Ya kalau pasien bilang, ya pasien bilang, English teacher. Guru bahasa Inggris itu yang langsung muncul gambar di kalian itu, bukan tulisan English teacher-nya. Tapi guru bahasa Inggris kalian, apa bu ini, apa miss ini, apa mister itu. Langsung muncurnya begitu, gambar orang. Gambar loh. Ya kalau saya bilang nih ya. Ini kalau saya bilang misalnya, mobil hitam, black car. Jadi bukan tulisan ya. Bukan black car yang muncul di pikiran kita. Tapi gambar mobilnya. Ya kalau saya bilang blue car, langsung berubah tuh mobilnya. Mobilnya tetap sama, warnanya berbeda. Cara kerja otak kita begitu. Gambar. Gambar warna, pola. Nah ini mananya. Belajar phonics itu belajar pola. Jadi otak kita mau terimanya. Terus belasakan urutan. Otak kita tuh mau utih yang urutan. Kok siapa enggak ini phonics belajar di WTM kelas aja? Iya kan belajarnya seminggu sekali. Kedua, lompat-lompat. Khususnya mungkin minggu depan belajar grammar. Minggu depannya lagi belajar vocab. Jadi kan enggak urut. Nah, ingat. Otak kita suka yang urut. Urutan ya, berurut. Kalau enggak urut, gampang lupa. Ini aja, coba aja. Sebentar lagi juga posisi yang selesai kelas. Lupa nanti diajarin. Tadi bunyinya apa? Nah, itulah fungsinya. Kalau kita belajar tuh harus disiplin. Harus sesuai urutan, harus disiplin. Ada lingkungannya mendukung. Juga ada mentornya. Ada tutornya, ada coachnya. Supaya kalau mau tanya, bingung selama ini mau tanya apa. Saya mau nanya ini kok. Enggak ngerti. Kalau punya coach, punya tutor kan bisa tanya. Benar enggak kalimat saya seperti ini? Enak ya, bisa tanya. Kalau bingung sendiri ya sesat di kamar. Bukan di jalan. Oke, kita mendengarkan listening. Jadi, nanti anak-anak tuh kita, atau kita bilang ini cat, car. Sama enggak? Sama-sama, keh-nya. Bedanya di belakang. Yang satu teh, yang satu er. Kan begitu ya? Sebetulnya bunyi tengahnya juga beda. Yang satu eh, yang satu ah. Cat, car. Cat, car. Kayak begini kita latih pendengaran kita. Apakah bunyinya yang sama? Di depan, di tengah, di belakang. Dibilangnya initial, middle, and final. Initial itu di awal. Middle itu di tengah, di tengah. Medial. Final itu di belakang. Apakah bunyinya depan, tengah, belakang sama? Cat, car. Maka aja kadang-kadang nanti, kalau kita bilang, misalnya kita bilang, buy, buy. Sama bunyinya. I want to buy. Sama I say goodbye. Sama-sama buy. Sama sepaling ini gimana? By membeli kan B-U-Y. Itu kata kerja kan? I want to buy. I buy. Kalau pasal itu jadi post. Nah, tapi kalau buy yang goodbye, kan say goodbye. Sama tinggal B-Y-E. Bye-bye. Sama kan bunyinya. Tapi tulisannya beda. Ya, kayak begitu-begitu ini melatih pendengaran kita. Nah, itu juga nanti di samping kita belajar kosa katanya, cara pengucapannya, strukturnya pun kita belajari. Cara penggunaan kalimatnya bagaimana. Jadi jangan berhenti sampai di situ. Kenapa harus sampai struktur kalimat? Karena kita mau ngomong. Kalau kita sudah belajar kosa katanya, cara mengucapinya, ada dua nih. Tiga, cara bikin katanya. Itu struktur namanya. Cara bikin katanya gimana kalimatnya, sederhananya. Bingin kalimat sederhana aja pakai itu. Nah, sudah itu selesai. Besok-besok, kita akan bicara seperti ini. Ini sudah lancar. Kita pede. Nah, pernah dengar tongue twister? Yang ngomong, itu namanya alliteration sebetulnya. Jadi depannya sama. Hope, happy, sama-sama depannya H. Hope, happy, hippo. Hope, happy, hippo. Jadi, hot, happy, hippo. Depannya H, 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 H. Bunyi H, 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 H. Gitu ya. Nah, rhyming. Rhyming itu rima dalam bahasa Indonesia. Katanya berima. Berima itu artinya apa? Belakangnya sama. Kalau alliteration itu depannya sama. Tapi sebetulnya bukan hurufnya sama depannya. Ini kita belajar bunyi. Jadi bunyi depannya sama. Karena H-nya nanti dikasih kata jam, bacanya enggak hour loh. Misalnya, hope, happy, hour. Enggak. Hope, happy, hour. Salah bunyi itu. Padahal depannya H ya? Iya, bacanya hour. Jadi dia tidak alliteration. Hour itu tidak H bunyinya. Walaupun depannya pakai H. Itu silent age. Itu begitu. Makanya kita belajar bunyi. Rhyming juga begitu. Belakangnya sama. Boy, toy. Boy, toy. Sama nanti kalau. Ini tulisannya sama. Belakang sama oi. Bagaimana dengan sun sama sun? Sun anak laki-laki sama sun matahari? Sama. Kan kita belajar bunyi. Tulisannya beda. Bacanya sama. Sun, sun. Nah, akhirnya kan konteks kita ngomong apa? I have a son. Ya, maksudnya tentu saya punya seorang anak laki-laki. Ya. Nah, mungkin mungkin the sun is hot. Masa anak laki-laki saya panas? Gitu kan? Jadi begitu ya. Jadi kita tahu caranya. Blending. Sesudah kita bisa bunyi huruf-huruf ini. Jadi satu simbol, satu bunyi. Bunyi-bunyi ini kita blending namanya. Kita blend, kita campur. Kalau tahu blender, ya, itu kasih potongan apel, kasih potongan mangga, ya, lalu kasih potongan air. Nah, lalu di-blend. Ya, di-campur. Begitulah blend itu. Dalam bahasa juga. Misalnya, nah, kosin, sekali lagi ingatkan ya. Ada nama, ada bunyi. Nanti kita bahas ya. Jadi enggak C-A-T ya. Ini bunyi ya. Jadi K-A-T. Bunyi ini. K-A-T. Nah, lalu kita baca K-A-T. Dalam satu nafas. K-A-T. 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 Nah, gitu. Ini kalau mau fasi begitu. Terus kita belajar segmentation. Jadi dipenggal, dipisah-pisah. Misalnya kata hat, itu hat, depannya udah begitu, itu berbunyi H. Terus kedua bunyi E. H. Itu bunyi E. Berarti huruf A tuh. Terakhir bunyi hat. Hat. Itu bunyi T. Nah, itu segmentation. Kalau pernah ikut spelling B, pakai phonics itu lebih cepat menghapal kosa apa, menyebut kosa kata dengan benar. Kalau ikut spelling B. Jadi spelling B itu cara kita pronoun-nya spelling ya. Namanya spelling B. Misalnya, kita dibilang, apa namanya, sin. Nah, itu sin. Kalau kita dengerin bunyi C itu TH. Sin. I itu bunyi I pendek berarti letter I. Sin. Itu N. Jadi THIN. Nah, gitu spelling-nya. Gitu. Tapi dari bunyi dulu ya. Kita kenal itu dari bunyi. Lalu syllables. Ini kalau yang sudah belajar bahasa Inggris tingkat. Ini belajarin syllables juga ya. Itu suku kata. Wagon tuh dua suku kata. Wagon. Wagon. Dua suku kata. Jadi kayak environment. Dua suku kata. Begitu ya. Phonics. Dua suku kata. Nah. Ada phoneme. Ada phoneme. Phoneme itu satuan terkecil dari bunyi. Dalam grammar, kata bahasa. Kalau kita belajar grammar, satuan terkecilnya apa? Kata. Word. Kata. Nanti kata kita susun. Ya. Susun-susun. Jadilah dia frase. Itu kelompok kata. Belum kalimat. Lalu kita susun lagi menjadi klausa. Bisa jadi kalimat. Bisa juga belum. Baru kalimat. Nah. Kalimat baru dia memiliki pemikiran yang utuh. Complete thought. Makanya dia jadi kalimat. Ada subjek. Ada predikat. Intinya di situ. Nah. Baru nanti kita bisa bikin paragraf. Kalau tulisan. Kalau ngomong kita bisa ngomong lebih banyak. Kayak ngomong paragraf. Ya. Satuan terkecil dari bunyi adalah phoneme. Phoneme. Ya. Jadi kata. Misalnya tadi cat. Itu maksudnya punya ke, e, te. Nah. Itu ada tiga bunyi. Nah. Berarti kan. Ini phoneme namanya. Ke, phoneme, e, phoneme, te, phoneme. Gitu. Graphim. Graph itu artinya tulisan. Ya. Jadi. Itu huruf. Ya. Jadi huruf yang disusun. Ya. Yang disusun. Yang mewakili bunyi. Kata cat tadi. Memang tulisannya c, e, t. Ya. Itu spelling. Itu graphimnya. Tapi cara bacanya bukan c, e, t. Cara bacanya ke, e, te. Cat. Tidak kan. Ya. Kalau nulis spelling pakai graphim. C, e, t. Kalau phoneme pakai ke, e, te. Bunyi. Jadi ada bunyi. Ada tulisannya. Ya. Kadang-kadang tulisannya tidak sama dengan bunyi. Kadang-kadang sama juga. Kebanyakan tidak sama. Ini. Nah. Berapa banyak dari kita yang hafal A, B, C. Nyebutinnya benar ya. Ya. Kosen sih percaya. Kalau dites, mungkin beberapa dari kita nggak tepat juga. Ngomongnya. Padahal dasar sekali loh ini. Ini Kosen kasih tekstnya ya. Jadi langsung bisa dibaca. Di A, B. Jadi kalau ada titik dua, itu panjang. A, B, C. Jadi kalau panjang ini ketarik. E, F, G, H, I, J, K. Perhatikan. K sama kita aspirated. Aspirated, keluarkan nafasnya ya. K. Berbandingkan dengan K. K. Kayak ada H-nya. K, L, M, N, O. Jadi bukan O ya. Bukan O. O. P. Ini ada aspirasinya ya. Aspirated. Jadi ada H-nya. P. Berbandingkan dengan P. 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 Q. R. S. T. U. Huruf R itu bunyinya R. Lidah itu nggak pernah ke langit-langit. Nih kayak bingung Indonesia. Rusa. Kabar. Nggak. Kalau pakai bahasa Inggris, kebar. Nggak kena tuh. Rusa. Nggak kena. Lidahnya ke langit-langit. Biasakan bunyi ini. Yang menyebabkan orang Indonesia tidak pasti karena R-nya masih pakai R Indonesia. Ini kursian dengannya begitu. Jangan salah. Di international school juga ada. Ya anak buat bahasa Inggrisnya. Begitu ngomong Inggris bisa. Tapi R-nya masih Indonesia. Ada yang kebalik. Bahasa Inggrisnya kuat. Ngomong Indonesia kayak bahasa Inggris. Jangan baru-baru. Nanti kamu jatuh. Ya kayak si Cinta Lora kalau ngomong. Gitu ya. T. U. V. W. X. Y. Z. Atau Z. Kalau berbicu. Z. 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 Nanti yang jadi kendala di kita, orang Indonesia itu ketika belajar bahasa Inggris, satu tadi bunyi huruf R. Ini kendala-kendala orang Indonesia. Kenapa enggak fasil? Bunyi huruf R-nya masih huruf Indonesia. Jadi R. Harusnya R. Begitu. Ya. Kedua. Bunyi huruf F dan huruf V sama saja. Ini kendala orang Indonesia kenapa tidak begitu fasil ngomong bahasa Inggris. Contoh. Ya. Orang Sunda apalagi? Huruf F, huruf V semua dibaca P. Ya. Karena logatnya dia, eksternnya dia. Gitu ya. Namanya misalnya VV pakai F. Ya kalau Sunda sih dibaca PP biasanya. VV pakai V juga pakai. Bacanya J. Kalau orang Indonesia umumnya bacanya VV pakai F. Padahal itu V dipakai V lho. Gitu. Nah. Bunyi ini dalam bahasa Inggris tidak bisa. Kalau F ya F. Kalau V ya V. Orang Indonesia bilang vitamin. Ya tuh. Khususnya dia pakai bahasa Inggris ya. Enggak ada orang Indonesia yang ngomong vitamin. Enggak ada. Enggak ada. Ya. Lihat minum vitaminnya belum pakai F lho ngomongnya. Orang Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris gak bisa. Kalau bilang vitamin, vitamin. VITAMIN. Atau VITAMIN. Tergantung accent English. Orang American. Intinya tetap bacanya pakai V. VITAMIN. VITAMIN. Ya. Nama orang Victor. Indonesia Victor. Jadi F. Jadi pertama huruf R. Ya. Kita ini terbiasa. Begitu suruh R. 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 Ini masalah kebiasaan. Bunyi R. Bahasa Inggris R. Itu gak gelatih. Bunyi huruf V. Yang harusnya V. Jadi F terus. Ya. Padahal kipas angin dalam bahasa Inggris itu fan. Sama seperti penggemar. Apa ya. R. BTS fan. Itu R. VITAMIN. Ini fan. Sedangkan kalau mobil. Ada ya. Mobil SUV. Apa namanya. SUV. Super Utility Vehicle. Itu namanya van. Dengarkan ya. Van. 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 Beda ya. Beda di F sama V. Yang berikutnya. Jadi pertama huruf R. Kedua huruf F sama huruf V. Itu V. Bahasa Inggris ada huruf V. Ada. Tapi gak. Dipunyitannya F. Lalu huruf Z. Jadi ada empat huruf ini nih. Z. Huruf Z. Orang Indonesia akan memunyitannya Z. Kosen punya kakak. Namanya Z. Kosen pakai bunyi Z. Z. Zakaria. Orang Indonesia bacanya apa? Jakaria. Jadi Z. Zakat. Dibaca Jakat. Jelas-jelas pakai Z. Gitu. Nah. Mungkin. Tambahan lagi ya. Tapi ini tidak terlalu. Huruf Q. Dalam bahasa Inggris. Bunginya ke-wuh. Kuhuh. Makanya kita baca rapi itu queen. Tapi orang Indonesia. Huruf Q juga bacanya kak. Huruf Q bacanya kak. Ada namanya misalnya kabil. Pakai Q ya. Bacanya kak kan kabil. Kabil. Memang betul. Huruf Q itu ada kaknya dalam bahasa Inggris. Tapi pakai W juga kuhuh. Kapan dia cuma bunyi kak saja ketika dia di belakang kata. Misalnya. Pernah baca kata unik. Ya belakangnya Q, U, E. Kalau acaranya Pak Imom, bos Q gitu katanya. Itu harusnya bosk. Bacanya begitu. Jadi ada Q, U, I. Huruf Q, huruf U, huruf E di belakang kata. Itu bunyikan saja langsung huruf K. Bunyi huruf K ya. Jadi unik. Masjid tau? Mosk. Jadi enggak Mosk Q. Nah. Nyamuk. Itu di tengah tulisannya. Tapi Q, U, I. Huruf Q dalam penulisan bahasa Inggris selalu di putih huruf U. Selalu. Ya selalu. Coba aja cek. Nah. Moskito. Jadi Q itu punya ke. Moski. Moskito. Kalau di depan umumnya dia jadi kuuh. Queen. Quick. Quaral. Quarter. Kuuh. Kuuh. Gitu ya. Oke. Jadi itu alasannya ya. Mungkin beberapa alasan juga ada. Tapi posisi yang dengar. Kalau kenapa enggak pasti orang kita itu. Ya ini kan hanya pendapat posisi yang aja. Ya mungkin salah. Mungkin. Mungkin juga iya. Ya. Coba aja dengar orang kita kalau ngomong. R-nya itu masih besar. Atau Anda sendiri coba. Jangan-jangan baca. Baca robot aja masih robot. Ya. Ya itu. Ya inilah kita belajar penelan sosial itu pentingnya di situ. Oke. Jadi setiap huruf itu ada bunyinya. Ya. Misalnya apple. Jadi kan kita bacanya begitu. Apple. Bee. Carrot. Carrot. Ya. Jadi kalau kalian boleh baca. Carrot. 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 Duck. Elephant. Fish. Girl. Horse. Igloo. Juice. Kite. Leaf. Moon. Nest. Octopus. Pencil. Queen. Rabbit. Sandwich. Tiger. Umbrella. Vest. Watermelon. X-ray. Yogurt. Zebra. Ya. Kata leaf. Daun. Kalau kita pergi meninggalkan apa? Leaf. Itulah bunyinya. Ya. Kita F sama B. Rancu. Bunyi V tetap F dalam bahasa Indonesia. Makanya kita enggak farsi ya. Kata-kata misalnya leaf. Daun. Terus leaf meninggalkan. Kita baca leaf juga. I'm going to leaf. Masa daun? Maksudnya meninggalkan ya. Pergi. Berarti leaf. I want to leave now. Kan begitu. Kalau tinggal apa? Kalau tinggalkan. Live. I-nya pendek. Pakai V juga. Live. Tadi kalau pergi meninggalkan. Live. I live in Jakarta. I want to leave later. Live. 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 Beda pergerakan mulut kita, organ mulut kita itu beda bunyi. Kalau daun F kan? Live. Gitu ya. Kalau plural dari daun-daun ya? Lives. Sama-sama orang ketiga tunggal pergi. She leaves. Sama. Bukan dia daun. Gitu ya. Oke. Jadi, itu namanya tadi alfabetis ya. A, B, C, D, E, F, D, A for apple. B for bee. C for cat. Gitu ya. Kalau belajar kan begitu ya. Nah, dari mana kita tahu ini binatang ini? Tanpa melihat. Dari mana kita tahu? Bahwa ini kuda, ini kucing, ini pendengaran. Begitu kita dengar suaranya, kita tahu itu binatang apa. Perlu diingat ya. Kocen belajar N.O.P, Neural Institute Programming, itu belajar tentang cara kerja otak. Kecuali bunyi binatang ini tidak ada di simpan di memori kita. Mungkin kita belum pernah dengar suara ular. Mungkin. Atau kita belum pernah dengar suara beruang. Karena kita punya beruang, beruang madu aja ya. Itu di Sumatera ya. Beruang madu. Kecil juga sih. Nggak kayak grizzly bear yang segede sampai 2 meter begitu ya. Oh, gede banget. Kita belum pernah dengar suaranya. Tapi kan kita bisa nonton YouTube. Nah, itu masuk memori kita sebetulnya. Jadi suara-suara ini kita dengar. Ya bahkan gajah juga ada bunyinya. Semua juga ada bunyinya dalam bahasa Inggris. Semua binatang ada bunyinya. Orang ada bunyinya. Apa? Blah, blah, blah. Makanya kalau istilah titik-titik kan. John, blah, blah, blah. Bunyinya orang kan begitu. Jadi kalau... Nggak usah ngeliat bendanya. Dari bunyinya kita tahu. It's a cat. Kok bisa begitu? Ya kan ada programnya begitu ya. Kucing itu bunyinya miau. Boop, 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 boop. Something's barking. I think it's a dog. Yeah. Nihihi. Nihihi. It's a horse. Nihihi. It's a cow. Boing, boing, boing. It's a pig. Bleed, bleed. It's a goat. Grey. Grey. It's donkey. Squid, squeak, squeak, squeak. It's a mouse. Croc. Croc. It's a frog. Shh. Shh. It's a snake. Bzzzzzzz. It's a bee. Groh. It's a bear. Roar. It's a lion. Groh. It's tiger. Sama ya sama bear. Groh. Yeah. Hmm. Trumpet. It's an elephant. Cep, 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 cep. It's a chicken. Dari bunyinya kita tahu apakah itu binatang apa. Ya. Begitu. Kosen pengisi waktu itu kerja di hotel berbudur. Ya. Saking lamanya dia sebagai resepsionis. Ya. Percaya atau tidak. Dia langkah kaki orang. Dia tahu itu bapak siapa. Karena member itu lama, kan? Ya setiap hari jalan, gaya jalannya tuh, dia enggak lihat loh. Bisa sambil kerja, dia dengar cara gayaan begini, cara jalan begini, cara jalan yang diserep, itu ibu siapa. Dia tahu. Enggak perlu melihat. Enggak perlu gitu-gitu gitu. Dia tahu, ibu ini nih. Kanannya begitu. Ini bapak ini nih. Tuh. Ya. Tapi begini. Keahlian itu enggak cuma sehari dua hari ya. Bertahun-tahun itu ya. Keseringan dia dengar, jadi hafal. Ya. Ini bahasa inggris begitu juga. Sering-sering kita dengar, jadi kita bisa. Gitu loh. Ya. Ini dengar, kita mau dengar aja enggak juga. Sehari belum tentu juga, kan? Ya. Coba. Kosen selalu bilang, Kalau belajar itu, jangan langsung borongan. Ya. Satu hari, lima menit, 15 menit. Enggak usah banyak-banyak, satu jam, minggu jam. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Atau saya satu minggu, coach, borong. Kalau 15 menit, satu hari, saya satu minggu aja ntar. Enggak begitu. Ya. Satu enggak efektif. Kotak itu harus dilatih secara terus-menerus. Pendengaran itu harus dilatih setiap hari. Ya. Bukannya seminggu sekali. Setiap hari. Jadi makanya kamu latih setiap hari. Kosen bilang enggak lama-lama, lima sampai lima menit, satu hari. Tapi konsisten. Ya. Katanya mau bisa bahasa inggris. Katanya mau ngomong bahasa inggris. Ya. Katanya mau hafal kata-kata bahasa inggris. Terus, apa langkahnya? Ya. Kosen bikin kelas banyak begini. Ya. Kelas-kelasnya memang seminggu sekali yang ini. Ada kelas seminggu sekali yang sebulan-seminggu kasih tips. How to-how to. Bagaimana how to speak English confidently. Bagaimana sih ngomong English pd. Bagaimana. Kalau yang belum tahu, buka YouTube-nya aja. Buka channel-nya Insure. Cari. Itu kosen kelasnya banyak. Zulfi rekam, taruh di situ. Lihat aja. Kosen ada banyak kok kasih ini. Jadi kalau ibaratnya, kok saya enggak punya uang. Ya belajar di situ aja. Nonton di YouTube aja. Terus banyak yang lain juga kok. Di YouTube sama di mana-mana. Di media sosial. Tapi kalau native ngomongnya inggris. Enggak apa-apa. Sekali-sekali dengerin ya. Mereka ngomong. Terus kita coba pahami. Jangan kalau nonton film ya. Usahakan jangan pakai subtitle Indonesia. Pakai subtitle Inggris juga. Jadi dia ngomong, kita lihat tekstnya. Itu dia ngomong apa. Kosen tuh salah satunya belajar kayak begitu pakai kungfu panda animasi ya. Train your dragon. Itu kosen pakai subtitle Inggris. Jadi kosen dengerin. Ini ngomongnya apa gitu ya. Kadang-kadang kosen udah pakai subtitle. Dengerin aja dia ngomong. Ceritanya. Oh ngomong ini, ngomong itu. Gitu ya. Jadi dari bunyi kita tahu. Itu apa. Nah. Untuk belajar koneksi itu kita belajar bunyi. Supaya kita tahu. Ini bunyinya hurufnya apa sih sebetulnya. 26 huruf. Sama. Kita juga ABCD tadi ya. Bahasa Inggrisnya sepilinnya ABCD. Lima vokal. Sama. Kita juga lima vokal. A, A, I, O, U. A, I, I, O, U. Fungsinya berjadinya apa? Kemarin kan kosen dua minggu yang lalu. Diga minggu yang lalu. Pasti tahu. Ya huruf C itu jadi soft C. Bunyinya S. Kalau ketemu E, I, Y. Gitu ya. Gitu kan. Huruf G juga sama. Kalau ketemu E, I, Y. Jadinya huruf G bunyinya. Makanya kita belajar raksasa itu giant. Yang belum nonton, cari channelnya kursian soft C, hard C. Ada. Sama soft G, hard C. Itu satu paket. Itu di satu video. Kursian kalau kasih pelatih kayak begini dua jam. Asap kuat kuota aja. Asap kuat nonton. Tapi kalau niat pengen belajar sih sebetulnya bukan masalah waktu. Melakukannya itu yang berat. Tapi kata Lawse, seribu mil itu dimulai dari langkah pertama. Kalau kita sudah mulai langkah pertama, langkah berikutnya itu mulai bergerak ya. Tahu lokomotif? Kereta itu jalannya pertama langkah. Dia tarik dulu gerbong belakangnya. Sepuluh gerbong, dua puluh gerbong. Jalannya pelan kan? Pertama, juk, juk, juk. Tapi begitu dia jalan stabil. Artinya apa? Momentum. Itu harus dimulai dari sekarang. Nggak ada besok, nggak ada lusa. Besok kita bisa mulai. Semakin kita menunda, semakin lama. Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Ini pesannya. Mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Nggak usah pengen langsung bisa ngomong Inggris. Ikutin tahapannya, prosesnya. Iya, tujuannya, goalnya betul ngomong Inggris, tapi awalnya dimulai dari apa dulu? 21 konsonan. Huruf C dan huruf K, posisi yang bikin warnanya sama ya. Karena apa? Karena C dan K punya sama-sama K. Makanya baca kucing itu cat, baca anak kucing, kitten. Sama-sama K. Masih ingat rumusnya? Huruf C itu punya K, kalau ketemu A, U, O, A, U, dan O. Huruf K, vokalnya E, I, E. Itu bunyinya K. Masih ingat atau masih lupa? Huruf W dan huruf Y, posisi yang tulis itu warnanya sama. Kenapa? Karena mereka adalah semivowels. Semivokal. Maksudnya apa, kucing? Semivokal itu, dia berfungsi sebagai konsonan dan juga sebagai vokal. Kok bisa? Iya. Huruf W dan huruf Y ini bisa menjadi konsonan ketika mereka ditempatkan di depan kata. Misalnya, water, whiskey, warm, word. Itu huruf W di depan. Begitu juga huruf Y. Yellow, yes, yo-yo, yogurt, yankee. Itu huruf Y. di depan. Tapi kalau dia di tengah dan di belakang, huruf Y di tengah dan di belakang. Kalau huruf Y di belakang, itu akan menjadi fokal. Contoh, baca sapi apa? Kau. Itu ada O sama W di belakang. W-nya, enggak W. Kita enggak baca Kau. Baca lambat apa? Slow. Itu W di belakang. mana W-nya. Enggak baca slow. Wuh kan? Slow. Huruf Y. Di belakang. Umumnya di belakang ya. Di tengah dia juga menjadi fokal. Tapi kalau di belakang, apa lagi? Misalnya, kalau ngomong my. My car. Mobil saya. Bahannya my. Dia bukan meyeh. My. Cry. Kalau dua suku kata, biasanya dia jadi puppy. Happy. Biasanya begitu. Walaupun butterfly, karena fly-nya itu yang diambil. Butterfly. Fly. Jadi enggak flee. Butterfly. Butterfly. gitu ya. Nah, jadi ada berapa? Empat puluh empat bunyi. Dua puluh empat bunyi. Tapi empat puluh empat bunyi. Kalau dua puluh empat bunyi. Kalau dua puluh empat berapa? Lima dua. Ya, hampir lah. Empat puluh empat itu hampir dua kali lipat bunyinya ini. Artinya, kalau kukur rata, kira-kira, satu huruf bisa dua bunyi. Kira-kira. Gitu ya. Jadi kita breakdown ya. 26 huruf. Lima vokal. Sudah. 21 konsonan. Sudah. C dan K itu bunyinya sama. K. Ya. Tapi C bisa jadi soft. Kalau ketemu E, I, Y. D jadi S. Contohnya, cinema. Sand. Cycle. Ya. W dan Y adalah semifokal. Tadi ya. Kalau di depan mereka sebagai konsonan. Kalau di belakang mereka sebagai vokal. 44 sounds. Jadi ada konsonan sound. Bunyi konsonan. Ditambah bunyi digraph. Jadi konsonan itu ya tadi. Yang misalnya B, K, D. Di kosong bunyi ini ya. Power sound. Bunyi vokal ini. E, E, I, O, A. Itu bunyi vokal. Bunyi konsonan. B, K, D, G, H, J, K, O, M, N, P, W, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Bunyi ini. Bukan spelling tadi ya. Nah. Digraph. Digraph itu konsonan digabung jadi satu. Tapi bunyi C jadi sama satu. Contohnya C dan H. C dan H kita enggak bunyikan C itu ke, H itu he jadi ke he. Enggak. C dan H itu biasanya umumnya, paling sering kita akan bunyikan C. C, 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 C. Kemudian vowel sounds. Fowel sounds itu bunyi-bunyi vokal. Misalnya A sama I. A, I, A, I. Jadi A, I. Misalnya A. Kalau, sorry, itu phonetics. Kalau di dalam phonics A sama I jadi bacanya A. Sail. Male. Tail. Gitu ya. Itu namanya vowel sounds. Diphtong. O sama U. Jadi enggak baca O, U. Bahasanya malah Au. Seperti dalam bahasa Indonesia, kita punya bunyi ini Au. Pantau. Pulau. Kilau. Sama kan? Au juga. Makanya baca sapi tadi apa? Kau. Jadi bunyi-bunyi ini kita punya juga dalam bahasa Indonesia. Jadi sebetulnya hampir 60% bunyi bahasa Inggris kita punya. Artinya bahasa Indonesia punya. Jadi orang Indonesia itu kalau mau fasi bahasa Inggris bisa. Tinggal yang lainnya aja nih di pesulukan gitu ya. Contohnya nanti ada namanya Dagger tadi ya. Ada yang TH. Kita udah belajar TH ya. Dua minggu lalu. Bunyi huruf TH itu. Yang satu S. Yang satu Z. Gitu ya. Yang satu Sin. Yang satu Mother. Gitu ya. Nah TH ini memang kita enggak punya bunyi dalam bahasa Indonesia. Makanya ini challenging banget. Orang Indonesia paling susah ngomong ini. Enggak semua orang Indonesia. Hampir semua orang non-native ya. Non-native speaker tuh ngomong TH tuh susah. Orang Perancis juga susah ngomong TH. Begini. Ya. Jerman. Jadi enggak salah. Tapi kan tadi katanya mau fasi. Ini ada caranya. Itu bunyi TH. Triptongs. Kemarin di grup ada yang tanya. Coach. Triptongs enggak? Triptongs. Ya. Triptongs itu. Bunyi diptongs. Ditambahkan satu bunyi. Ada lima triptongs. Dalam bahasa Inggris. Misalnya ya. Kata employee. Itu memperkerjakan. Tapi kalau dibelakangnya kasih IR. Bahasanya employer. Nah. Employ. Itu OI. O sama I. OI. Nah. Terus kasih E lagi. E emas. Employer. 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 Jadi OI. 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 Employer. Gitu. Ya. Salah satunya begitu. Nah. Itu namanya triptongs. Ya. Triptongs itu. Dari diptongs. Dua vokal. Ya. Lalu ditambah bunyi E. Swah. Bunyi swah itu ya. Kalau dalam belajar fonologi itu ada bunyi swah. Bunyi swah itu yang tadi. Bunyi E. E emas. Kelang. Bahasa Indonesia punya ini. Jadi kita enggak sulit. Makanya kita bisa ngomong. Any. Again. E. E. Gitu kan. Ya. Nah. Yang kau saya bilang apa? Kalau belajar bahasa Inggris itu. Kita harus tahu nih. Katanya apa? Nah itu tulisannya. Katanya ini. Misalnya ya. Katanya misalnya kita mau ambil. Ya kata. W. O. R. O. R. D. Ya. Pronunciationnya. Bahasa Inggris itu gimana itu? Tulisannya word. Bahasa Inggris. Ya. Artinya apa? Mendingnya. Ya. Kata. Artinya. Misalnya kata right. Tulisannya W. R. I. T. Tapi bacanya enggak. W. Right. Enggak. Bacanya right. Kenapa begitu? Karena W ketemu R. W-nya saya tidak dibunyikan. Right. Ya. Ini sama bunyinya dengan kanan atau hak. I have my right. Saya punya hak saya. This is my right hand. Tangan kanan saya. Ya. Sama-sama right. Nah. Cuma beda arti. Kalau right yang pakai R-I-G-H-T itu artinya kan kanan atau hak. Ya. Ya. Ini phonics. Atau ejaannya ada yang pronuncersinya bernama phoenix. Jadi baca ee. Phoenix. Itu British ya. Kalau American phonics. Ya. Kalau British phoenix. Ya. Tadi O-nya itu aja. Ya. Ini adanya nih. Metode membaca bahasa ini setengah melaporkan bunyi. Dari alfabet atau dari huruf-huruf. Gabungan huruf. Gitu ya. Alfabet atau gabungan alfabet ya. Itu namanya phonics. Nah yang kemarin kau saya bilang. Kalau bisa baca ini atau baca yang kemarin kau saya kirim di masing-masing ya. Kau saya belas itu. Ada gambar Spiderman. Bacanya Todd. Zoo. Ya. Zoo. Gitu kan. Nama Zoo. Gitu kan. Ya. Itu. THTH. THOU. Gitu ya. Bacanya tapi beda-beda kan. Ya. Seperti ini nih. Waktu itu Pak. Kosen minta Pak Sugita. Sekarang Kosen mau kasih tau ya. Ini cara bacanya begini. Yang pertama. Ayah itu. Nah. Kalau pakai phonics ya. D' eh. D' eh. Eh. D' dad. D' eh. D' eh. D' eh. Kalau itu. TH itu kan punya Z. Ya. Kasih eh. Kasih te. Jadi. Z' yang ketiga itu mati ya mati kata sifat ya ini aknya tidak dibaca jadi langsung enya saja dan itu pendek dan he's dead dia mati ya kosen ulang dari kiri ke kanan ya dan zat dan oke nah dibawahnya dad itu ada kematian ini kata benda ya sama kayak tadi A nya tidak perlu dibaca E nya pendek jadi enak ya cuma TH belakangnya bunyi gini jadi test test gitu eh Sutira boleh di mute suaranya siap siap gimana ya coach tolong di mute suaranya di mute matikan suaranya ya thank you ya berikutnya utang jadi kalau kita pinjam sama seseorang itu namanya utang kalau kita pinjam sama bank itu namanya pinjaman Loan L O A N Loan tapi kalau utang sama orang namanya itu�owo saya kita gak bt2 tbnya tidak dibaca tidak di gunungkan jadi langsung FB CHB That Luxury had �endut itu HaiRO K opportunity te yang tadi punya shoulder deh kalau belakangnya teh teh kalau belakangnya Oke jadi sekarang baca semuanya dad Z Z Z Z Z gitu ya awalnya ada yang ikut kok saya bernyata semua sih gitu iya karena tadi kalau kita pakai phonics kita belajar bunyi ini pakai bunyi bacanya jadi bisa ini beda-beda beda ya kedengarannya dia ngomong jadi orangnya konsultasi sama khusus ya kok kayaknya bacanya semuanya get semua kayak mati ya gitu ya Oke jadi tahu ya kenapa kita harus pakai phonics ya jadi baca kayak begini Kenyurut bisa bisa lah gitu kan bisa oke nah jadi kita asosiasikan huruf itu dengan bunyi Oke ini sekali lagi identifying the sounds ya by the way nanti materinya akan dibuat dalam bentuk pdf ya sudah di akan share mungkin disediakan mungkin juga share semuanya masing-masing aku punya sudah ada akunya sama Zubi akan di-share pasti masuk ya yang jadi esur mahukan semua orang belajar semua orang bisa we make you speak mau berbayar mau gratis pokoknya semuanya bisa ngomong jadi kita bagi gratis semuanya untuk BDR tapi memang kalau untuk kelas berbayar kita bilang premium class berarti ada pertama kesepot ini bukan bensin premium class artinya berbayar di kelas itu khusus nanti kayak begini ini khususnya punya lengkap ada silent letters ada alphabet letter sound ada initial consonant blend final consonant blend ada digraphs ada diphtongs ada triptongs ada phonic stories ada silent letters jadi 16 kali pertemuan itu paling tidak 16 materi yang khususnya bagikan dalam bentuk BDR ditambah video tidak bisa semuanya akses cuma yang peserta premium saja bisa akses juga tentunya dimasukkan ke grup khusus khusus kelas premium disitu silahkan kalau mau tanya langsung sama Coach Tiang jadi kan Coach Tiang bilang grup-grup yang Coach Tiang bikin di WA itu itu kan umum kalau nggak take nama Coach Tiang Coach Tiang tidak akan jawab cuma Coach-Coast tapi nggak take nama Coach Tiang Coach Tiang nggak bisa baca kalau apalagi banyak kalau pun take nama Coach Tiang I will respond asap as soon as possible tapi kan kayak kendalanya kemarin Coach Tiang dari pagi sebenarnya dari siang sampai malam jadi nggak baca WA sudah nggak ada yang Coach Tiang periksa tapi kalau di premium kelas insya Allah begitu langsung ini Coach Tiang langsung respon ya kan beda gitu ya beda kata orang kan ada rupa ada harga gitu ya oke jadi ini ya easy way to know how to spell a word to listen for the song jadi cara termudah ini misalnya associate letters with speed sound jadi kita mengasosiasikan kita mencoba untuk decode kita mencoba untuk menerjemahkan huruf menjadi bunyi ya ini phonics speed sound jadi misalnya tadi ya C A T A itu namanya spelling bunyi huruf C itu ke bunyi A itu eh bunyi T itu te jadi ke after cat ya itu 3 graphim 3 graphim ingat graphim itu graph tulisan tulisannya ada 3 huruf ya ada C ada E ada T benar tuh graphimnya tapi 3 phonics phonics phonicsnya apa ke after cat ya nah coba kita lihat kata keduanya itu ada CH A T CS nya dipisah kenapa? karena coba walaupun for graphim 4 tulisan ada C H A T 4 huruf tapi 3 phonics cuma 3 bunyi inilah kesalahan kebanyakan orang kita kenapa belajar pakai spelling ya tapi gak apa-apa kalau saya biasa pakai spelling silahkan ya tapi kesulitan dari spelling kayak begini chat itu C itu bunyi dari CH itu satu bunyi itu namanya D-graph C kasih E kasih T chat gitu ya kata string 6 graphim ada 6 disitu hurufnya tapi 5 phonics kenapa? karena N sama G punya satu orang di bahasa Indonesia juga punya sama bedanya apa? bedanya dalam bahasa Inggris E itu di tengah dan di belakang kata sing menyanyi kalau kita sedang menyanyi singing atau kita jikan gerund singing is my help gerund singing sing singing gak pernah E nya di depan dalam bahasa Indonesia gak pernah dalam bahasa Indonesia bahasa sehari-hari bisa ng di depan ngamuk ngasok ngapa ngapain bisa ya tapi dalam bahasa Inggris enggak enggak bisa di depan telegraph itu coba contents 9 graphims ada 9 tulisannya tapi PH itu bunyinya 1 maka jadi 8 8 bunyi PH bunyi apa? F kok bisa begitu? ya karena PH pengaruh dari Yunani Greek Yunani itu itu tidak punya huruf F alpha, beta, 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 lambda sampai iota terakhir hurufnya itu ya jadi dia gak punya huruf F nah menggantikannya pakai PH mereka nah makanya rumus lingkaran itu PH PHI dan tulisannya berjanya PH PH equals to 22 out of 7 22 per 7 gitu kan times radius dikali radius gitu kan nah telegraph jadi langsung itu PH menunjukkan F telegraph tele jauh tulisan tulisan dari jarak jauh gitu ya tele itu kan jauh nah kayak begini nanti di vokabulari kalau saya posen juga ada vokabulari di bulan depan ya di bulan November ada kelas vokabulari premium kelas ya berbayar itu belajar kayak begini ini asal kata akar katanya dari mana dari Yunani atau dari Latin ya kayak tele artinya jauh ya jadi kalau telepon suara dari jarak jauh telegraph ya tulisan dari jarak jauh telegram juga ya pesan dari jarak jauh gitu nah itu kan kata gitu ya teleskop jadi silinder kaca untuk jarak jauh gitu ya nah kita jadi dimulai dari huruf A belajarnya tadi kan eh gitu ya Apple etik gitu kan nah di depan bunyi eh gitu tapi tadi prosen bilang banyak kan bunyi begini eh tapi bisa juga huruf A di depan makanya kita jangan pakai huruf pakai bunyi ya bisa juga bunyi jadi eh enak kata any anybody anywhere itu bacanya eh ya bukan eh tapi kata yang lalu I went to my friend's house two days ago itu tersenya pakai A juga ya A-G-O bacanya ago itu swap ago you want again again E punya kayak begini-begini kita makanya belajar bacanya ini eh semuanya ini eh bacanya ya actor astronaut apple angry avocado alligator act acrobat action arrow ethic oke nah di tengah pun begitu tapi bunyi vokal tidak ada yang di belakang di belakang kata maksudnya kecuali huruf E itu pun di belakang dia silent tidak dibunyi huruf A kalau di belakang beda tapi ada positif spark yaitu dari bahasa spatula kemungkinan dari bahasa Yunani mandi air wap itu spark memang belakangnya huruf A sekali lagi kalau inggrisasi nggak ada huruf vokal di belakang kecuali huruf E tapi E-nya silent contohnya kita baca apa kue cake nggak cake ke gitu kan enggak kan cake begitu ya jadi vokal nggak ada yang di belakang kecuali huruf E di tengah karena dia vokalnya cuma satu otomatis ini tipsnya dari posisian kalau lihat vokal cuma satu bunyi pendek bunyi pendeknya dia namanya vowel sound bunyi huruf pendek cab itu teksi cab mad rhyme rap nah terus aja kita bacanya begitu oke kalau sudah bisa baca itu ya tentunya bisa baca frase ini frase loh belum kalimat karena nggak ada predikatnya nggak ada kata kerja natural oke posisian kasih kata kerja saja jadi kalimat the fat cat oh sorry ini sudah kalimat the fat cat set on the mat the fat cat itu bukan kalimat on the mat juga bukan kalimat bahkan set on the mat pun bukan kalimat ya harus ada subjek kan the fat cat subjeknya set on the mat perdikat nah the fat cat set on the mat baru ini kalimat ini kan kita baca eh-eh semua, the fat cat set on a mat, latihannya begitu. Nanti di kelas premium, kita mulai hari besok, premium kelas berbayar. Nanti kita ada ice breaking-nya ya, nyanyi-nyanyi, chan-chan itu begini ya, rain, rain go away, come again another day, little children want to play rain, rain go away, itu chan namanya. Ini namanya song ya, dari kata, may we have a little land, little land, little land, may we have a little land, it's this as white as men. dari tune, dari nadanya, kita ambil untuk bunyinya. Bunyi huruf ada, dia apa? A-A-A-A-A-Chu, A-Chu, A-A-A-A-A-Do, that sound makes A-Chu. kemarin kita dua minggu yang lalu kalau ketemu tapi ketemu A, E, D, N, E, S, braces, face, lettuce, please, pencil, rice, price, city, scent, rice, cereal, circle, space, juice, ice, rice, ace, voice, dishes, icy, celery. D, D, donuts, dog, dinosaur, dog, desert, dolphin, dog, dice, doctor, dancer. I, E, Elf, 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 Eggs, Enter, Elevator, Engine, Elbow, Elephant, Envelope, Exceed. Kalau vokal, di tengah pun, asal dia satu vokal, bunyi tetap E. Wet, man, wet, scent. Kecuali di belakang. Kalau di belakang, dia nanti jadi 7E. Kalau E, vokal yang lain enggak. Kecuali dia memang serapan dari bahasa lain. The red hand gets a pen. F, fork, food, faces, fingers, wife, feet, fun, fish, pen, fox, fork. Nah, tadi kosem bilang PH bunyinya F. Jadi baca saja F, phone, photo, phantom, phoenix, physician, graph, triumph, dolphin, trophy, alphabet. Bad, jadi bunyikan F. G, game, gold, gold, glue, keys, gold, cage, garden, clothes, gorilla. Nah, cari kayak C. Kalau G ketemu E, 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 jadi bunyinya J. G, kalau G ketemu vokal yang lain atau konsumen yang lain, ternyata bunyinya G. G, game, global, gold, get, blue, glass, good, girl, gas, gun, shutter, dragon, turkey. Subject, bunyinya Greek J, J, gist, gentle, gym, giant, genius, gym, gem, general, engine, nudge, witch, angel, huge, sledge, danger, age, bridge, orange, age. Let's say H, bunyinya kayak orang yang capek. Helicopter, harp, high, horse, health, hat, heart, hammer, hand, house, hawk, hippo. Bunyinya sama Indonesia. India, image, igloo, insect, infant, invitation, internet, eel, iguana, ink. Nah, sama ya, kalau dia di tengah, cuma satu vokal saja, tetap i, ya. Babe, gig, deep, sit, terus, bacanya begitu. Bahkan twin, thin, skin, karena tetap satu vokal itu. The pin in the pin. Kalau ini masih praso, ya. The pin is in the bin. Itu jadi kalimat. Kalau belajar grammar, begitu. Nah, untuk grammar, kelas grammar nanti tahun depan, Januari, bacanya mulai. Bancangannya mau dibikin enam bulan, ya. Satu bulan itu satu level. Boleh ikut yang level mana saja. Tapi serangan posisinya dari awal, lah. Supaya paham urutannya. Kalau cuma pengen tahu saja, mau level yang mana saja, silakan. Jadi, kelas Phoenix ini, ini terakhir di tahun ini, ya. Oktober ini. Kapan ada lagi, bos? Tahun depan. Mungkin perlengahan tahun depan. Bulan Juli, dah. Atau bulan Agustus. Tahun depan. Jadi, kalau mau ikut, ya. Tunggu tahun depan. Padahal khosian-khosian tadi apa? Mulai dari sekarang. Dari awal, ya. Mulai dari yang bersih. Kalau mulai tahun depan, ya, tertinggal. Itu saja. Kalau kamu tahu, kamu khosian bilang begini. Ada pelajar itu namanya slow learner. Jadi, dia belajarnya itu nggak bisa banyak-banyak. Nah, dia belajar sedikit-sedikit, ya, tapi terus-terusan. Ya, kosian sarankan, kalau ada yang tipe slow learner kayak begini, pelan-pelan belajarnya, sedikit-sedikit. Tapi dimulai dari sekarang, ya. Gitu. Nah, bukan berarti yang belajarnya cepat juga. Hebat, ya, nggak juga. Kalau jago juga belajarnya nanti, 5 tahun yang akan datang, ketinggalan juga. Ingat cerita The Hair and the Tortoise. Si kelinci itu menganggap remeh, kan? Karena dia merasa bisa lari cepat. Ini lomba lari, ceritanya. Lalu diajak si tortoise, kura-kura untuk bertanding, lari. Ya, karena dia merasa menang, dia lari cepat set, setengah jalan, ah. Kura-kura juga pasti lama. Ya, kan? Kapan sampainya? Tidur dulu, ah. Tidur, dia. Nah, mungkin dia kecapaian, tidurnya lama. Kura-kura jalan terus. Ya, sampai dia mendekati dari finish, barulah bangun si kelinci itu. Kaget dia. Kura-kura sudah menjemput dari finish. Ya, slowly and steady win the race. Ya, asal kita, walaupun lambat, tapi kita konsisten. Kita akan memenangkan persandingan. Ya. Walaupun kita jabut, kita hebat. Tapi kita menganggap remeh, sering-sering terus begitu. Ya, kita ketinggalan. Ya, J. Joker, jacket, juice, jump, jellyfish, jet, juggle, jam, jog, desert, jungle. K, tadi, sama C, sama punya K. Ki, kick, koala, cattle, kukaburu, kiwi, king, kitten, kangaroo. Kalau saya tadi di awal sudah jelaskan kenapa kangaroo pakai K, ya itu pada pakai A. Kukaburu pakai K, pada itu O. Kiwi, udah bener. Koala itu pakai O. Ini semua serapan dari bahasanya Aborigin. Ya, Australia itu aslinya orang Aborigin ya. Lalu datanglah ekspansi. Sebenarnya Conan katanya orang-orang buangan dari Inggris. Dibuanglah ke Australia. Ya, mereka berbahasa Inggris. Amerika juga dari Inggris sebetulnya. Nanti berperang sama Perancis. Ya, nanti Perancis terdesak sampai ke Kanada. Ya, jadilah di situ seri mereka. Jadilah bahasanya resmi di Kanada adalah bahasa Inggris dan bahasa Perancis. Amerika ya Inggris semua. Kesininya, dengan berjalanan waktu, Amerikan lebih fleksibel. Tulisannya, cara ucapnya, ya. British tetap seperti Inggris yang biasanya. Konsisten. Ya, next. L. L. Lion, lemon, last, lamb, laugh, desert, leave, lamb, love. Ladybug, later, lake. Nah, jadi kalau L. Kalau tahu lagunya Vrave Jacques, lagu Perancis ya. Itu nanti di bahasa Inggrisnya namanya Are You Sleeping? Ya, kalau Perancis. Ya, kalau Perancis. Terus dibikin bahasa Inggrisnya Are You Sleeping? Are You Sleeping? Brother John, Brother John. Kita ambil tune-nya. Tune itu nadanya. Nah, ini kita belajar pendengaran belajar nada. Tidak masalah kalau tidak jago nyanyi. Tapi tahu nada. Ini semua nama binatang dari L. Ini salah satu teknik cepat belajar vocabulari. Anak-anak suka pakai ini. Kita juga suka pakai lagu. Kenapa lagu yang anak-anak kita jadi mamut-mamut selama? Ya, karena cocok. Otak kita sesuka. Begitu juga. Kata oven sering. Bisa juga di pronunciasinya sebagai often. Terus kalau yang membuat masa itu apa coach? Aven. Beda bunyi. Begitu juga tadi, kalau kokal di tengah sendiri tetap Bob. Dog is on the log. The dog is on the log. P. Ten grashes, toes, pants, pants of pink with panda, pants, pizza, pumpkin, pig, pineapple, popcorn. Jadi P-nya diaspirasi. Jadi tidak begini. Ketika ngomong, pain. Tidak pain, pain. Jadi ada H-nya gitu ya. Nah inilah kita belajar pronunciation. Huruf Q selalu diikuti huruf U kalau dalam spelling penulisan. Jadi kalau kita tulis quill, itu quill dulu, baru bunyi I dan L. Kalau L di belakang biasanya double. Jadi quill, quick, question, quill, quiz, queen, quarter, quill, quick, quiet, quote. Jadi kata quiet, itu diam, tenang, senyap. Quiet. Kalau E-nya kita putar ya. T sama E kita putar, E-nya di belakang. Jadi quiet. Cukup. It's quite good. Cukup bagus. Please be quiet. Jadi ada Y-nya. Quiet. Itu tenang, diam. It's quite good. Tapi kalau kita hilangkan huruf E-nya, jadi quit. Berhenti. Ya. Ini yang kendala orang kita ya. R itu bunyi R. Rose. Grace. Mr. Red. Root. Rocket. Rainbow. Rabbit. R. Jadi, hindari bunyi pakai R Indonesia. Rose. Grace. Rooster. Red. Rope. Rocket. Rain. Rose. Rooster. Grace. Red. Rope. Rocket. Rain. Begitu ya. Es. Seperti ular mendesis. Salad. Sandwich. Scissors. Seal. Seal. Sleep. Scientist. Salt. Snake. Sauce. Tea. Ya. Diaspirasi ya. Jadi gini ya. Kalau kosen aspirasi sama tidak aspirasi. Ya. Turtle. Ini nggak diaspirasi. Turtle. 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 Tail toe. Decirasi ada kayak H-nya gitu ya. Kalau mau pasti. Begitu! Turtle. Table. Tooth. Tent. 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 Teddy bear. Unhappy. Ugly. As on fire. Undep Kayak. Unsets. Under. Other. Usher. Begitu juga huruf U di tengah. Karena disuruh 1, bacanya A ya. Dove. Lock. Ini frase kalau belajar grammar ya, ini frase. Tapi kalau kita kasih is, the barb is on the barb itu kalimat. Nah ini yang orang Indonesia punya F ini, punya V ini dan F juga. Padahal di V punya V. Vacuum, Van, Vulture, Village, Vaan, Violin, Vet, Vase, Victory, Volcano, Vegetables. Jadi baca sayuran itu orang kita punya vegetables gitu ya. Enggak. Vig. Jadi F-I-G ini baca satu aja, Vig. Bukan table, memang itu kayak meja ya, tapi baca tebal. Seperti kita ngomong tipis, tebal, itu tebal. Vig, tebal. Kalau ada S-nya, Vig, tebal. Vig itu. Nah, Vig itu adalah dokter hewan. Dokter hewan kalau dikita DRH ya. D kecil, R kecil, H kecil. DRH. Dokter hewan siapa? Nah, dalam bahasa Inggris, sebetulnya agak panjang ya. Namanya veterinarian. Coba ada 6 suku kata untuk kata dokter hewan. Kepanjangan. Makanya dikita VET saja. Ambil depannya ya. VET. Akhirnya veterinarian. VET. Sama kayak kudanil. Kudanil itu bahasa Inggrisnya kan Hippopotamus dari bahasa Inggris. Hippopotamus. Kepanjangan. Hippo aja. Hippo. Jadi biasa begitu ya. Kulkas juga kepanjangan ya. Refrigerator. 5 suku kata. Fridge. Satu suku kata. F-R-I-D-G. Fridge. Kulkas. Udah. Bicycle. Tiga suku kata. Bike. Ya. W makes sense work. West. Wizard. War. Watch. Wave. War. Wax. Window. Water. Well. Perhatikan. Kalau penyihir laki-laki itu wizard. Jadi Harry Potter itu wizard. tapi kalau Leone itu witch. Ya. Beda ya. Sama kalau di bahasa Inggris itu laki-laki perempuan, female and male itu beda. Ininya juga. Misalnya kayak hewan. Tiger itu sebenarnya harimau jantan. Terus harimau betinanya apa? Tigeris. Lion itu jantan. Yang betinanya lioness. Hen itu betina. Terus yang jantannya apa? Cock atau rooster. Ya. Orang kita bikin ada man, woman. Ya kan? Male, female. Witch, wizard. gitu ya. Nah tadi Kosen bilang apa? Huruf W itu semivokal. Kalau dia di depan tadi kan? kayak west. Wall. Watch. Wuh. 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 Tapi di belakang ini misalnya polanya A sama W. Ini bunyi begini ya. O. Jadi buka O nya bulat ya. Besar ya. O. Jadi phone. Squawk. Hawk. Don. Crawl. Draw. Throne. Straw. Joe. Ya. Sebenarnya ada kata awful. Ya. Ini dari ini. Bacanya awful. Gak awful. Ya. Awful. Awesome. Gak awesome. awesome. Jadi A, W nya itu baca ini langsung O. Gitu ya. Nah. W nya kalau ketemu E bisa bunyi U. Atau U. Ya. Di kata-kata ini ya. Do. Pasannya dari blow. Do. Flew. Dari fly. Do. Drew. Crew. Grew. New. View. Ya. Kata keponakan laki-laki. Kita baca aja. N. N.I. Kan. N.I. kan. N.I. punya N.I. T.H. itu punya F kan? E.W. itu bunyinya U. Ya. Neview. Kasih S. Neviews. Ya. Bisa juga dia polanya yang jadi O. below, narrow, below, tomorrow, sorrow, shadow, shallow, scarecrow, hello, rainbow, burrow, pillow, ya? Padahal W-nya di belakang. Bisa juga dia jadi A, pow, town, owl, sow, crown, how, bow, powder, meow, towels, growl, ya? Jadi W di belakang itu bisa bunyi O, bisa U, bisa E, bisa A. Nah, huruf X itu bunyinya, bunyi huruf K, K, kasih S, jadi X. Jadi kalau bilang I am sick, itu C, K, bunyi K, S aja sampai K, S, S, I'm sick. Kalau ngomong enam, itu ada S-nya, six, six, wax, fox, tax, ox, hex, six, fix, box, sex, mix, Tyrannosaurus rex, T-rex. Nah, tapi kalau X-nya di depan, itu enggak bunyi X, ya? Bunyinya bisa Z, bisa G, Z gitu, ya? Xylophone, itu bunyinya Z, Xerox. Nah, kesalahannya X-ray. Tapi ada E-nya, ya? X-ray. Kalau di belakang bunyi, just as X, fox, X, ya? Christmas, ya? X-nya di bahasnya Chris. Six, gitu ya? Nah, huruf Y, itu Y di depan. Yon, yo, yok, yes, yo, yo, yok, yak, yu, yak, yu, yak, yellow, youth, yogurt. Tapi kalau di belakang, dia bisa jadi I, bisa jadi E. Yang I, sky, buy, mind, dry, try, shy, slide, fly, fly, buy, cry. Yang I, jelly, funny, hilly, billy, sandy, penny, dolly, lazy, dilly, taffy, bunny, candy. Ya, berubah, ya? Kurut Z, punya Z, ya? Zebra, zucchini, zero, zap, zombie, zek, zoos, zebra, zigzag, zoo. Ya, ini nggak usahin bilang orang Indonesia, kurut Z, punya bajek, ya? Zakat, jakat, zakaria, jakaria, ya? Zebra, jebra, gitu ya? Oke, selanjutnya, tadi ya, ini konsonan, ya? Punya konsonan ada di depan, di tengah, di belakang, ya? Sama. Jadi, nanti juga belajar beginning blend atau initial konsonan blend. Jadi, kalau ikut premium kelasnya, ini belajar ini semua, ya? Belajar final konsonan blend, ya? Ini, karena konsonan blend, kalau di belakang, biasanya gimana? Kemudian, ini vokal-vokal panjang, ada yang bacanya E, ada yang bacanya E, ada yang bacanya E, ada yang bacanya I, ada yang bacanya I, ya? Terus, bolsi R, orup R, kalau ketemu O, ketemu O, bacanya O, N, G, next one, N, gitu ya? O, O bisa dua bunyi, bisa U, bisa U, bisa book, bisa roof, ya? CH tadi, ya? Punya C, children, di belakang, misalnya, haunch, launch, gitu ya? SA punya SH, di depan, misalnya, ship, di belakang, misalnya, fish, ya? Ini TH yang kita pernah bahas, ya? Dua bunyi, S, di kata, kalau di depan, misalnya, three. Ya, khosian punya video, khosian udah pernah kirim di grup, ya? Atau cek di IG-nya khosian, itu ada, ya? TH sound. Jadi, kalau bunyi TH itu, misalnya, tiga, sri. Jangan bunyi, sri, itu pohon. Itu, T, R, I, sri. Ya, kalau tiga itu, s, R, s, R, I, sri, gitu. Beda, ya? Kalau di belakang, Earth, bumi, Earth. Ya, bisa juga dia bunyi Z, father, ya? Atau mother, ya? Z, jadi nggak D, ya? Nggak mother. Mother, how are you today? Ya? Mother, how are you today? Gitu, ya? Ini bacanya ao, ya? Jadi, kalau bisa bacanya clown, bisa bacanya shout, ya? Oi. Boil, avoid, destroy, enjoy. Ini bacanya you, ya? Music is you, gitu, ya? Water, grow, turn, ya? Heart, burn. Ya, that's the end of my presentation. Jadi, masih ada silent letters? Saya mau dibajari. Silent letters, diphtonges, triptonges, kemudian ada phonics stories, ya? Ada juga namanya common phonemes. Jadi, A ketemu L, bacanya O. Ya, A, L, L, gitu ya? O. Jadi, misalnya wall, tall, call, wall. Ya, terus kemudian A ketemu I, bisa A, bisa I. Gitu, ya? Itu namanya common phonemes. Ya? Kosen tidak ditampilkan di sini. Ya? Jadi, itu kalau mau belajar kelas phonics premium kelas, mulai besok jam 7 malam, ya? Kita belajar selama 4 minggu. Senin sampai kamis setiap ininya selama 1 bulan atau 4 minggu. Ya? Untuk biaya, silakan hubungi Zulfi. Ya, tanya Zulfi saja. Ya? Bagaimana? That's the end of my presentation. If you would like to ask, you may ask. Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, ini Zulfi sudah kasih nomornya, ya. 0822-7492-5257. Hah? Tidak ada suaranya. Masa sih tidak ada suaranya sampai sekarang? Tadi kata jam 1, Murni bilang, sorry coach, kok tidak ada suaranya. Ada tidak, Zul? Jelas, coach. Iya, oke. Ya, sudah dikasih penuh sama Zulfi. Tekan paling kiri bawah. Sudah. Alhamdulillah bisa. Masalahnya yang bukan di coach-in, ya. Menurutnya di bass Anda. Oke. Ya, Zulfi sudah kasih nomornya. Silakan kalau mau ini. Atau silakan mau tanya tentang ini. Konix. Sir, boleh saya minta lagu Lizer Lion tadi, ya, sir? Boleh. Ya. Nanti ya. Nanti dikasih di PDF. Ya. Ada lagunya. Baik, sir. Oke, sir. Thank you, sir. You're welcome. Jadi memang lagu-lagu itu salah satu teknik kita belajar bahasa Inggris. Karena kalau saya dulu guru TK, pas yang ada jalanan TK, mereka dari masuk, ada yang belum bisa sama sekali bahasa Inggris. Ada yang sudah memang di rumahnya pakai bahasa Inggris. Dikasih tahu cara baca pakai poneksi. Tiga bulan. Tiga bulan. Itu setiap hari. Setiap hari kami latih mereka Senin sampai Jumat. Kami latih mereka untuk baca. Tiga bulan, itu mereka ngomong pasti. Kalau yang sedang ngomong Inggris, sebulan saja. Itu cuma membuat mereka makin pasih. Maka karena lidah, mereka dari kecil sudah dilatih, lidah mereka lebih lentur. Akhirnya mereka lebih pasih dari gurunya. Kau sian sama mereka, lebih pasih mereka. begitu ya. Nah, tadi untuk Seri. Maaf, saya ingat tentang apa yang saya katakan. Bagaimana saya ingat untuk mengingat vocabular and grammar untuk bahasa Inggris. Bagaimana saya katakan? Jadi gini ya. Kau sian jawab pakai bahasa Inggris ya. Biar pada paham semuanya. Jadi kalau kita mau mengingat vocabulari, memang kita perlu lihat tadi ya. Teknik pertama, lihat dulu katanya. Kedua, tahu cara bacanya. Ketiga, tahu artinya. Lalu bikinlah kalimat sederhana dengan kosa kata itu. Jadi dipakai kosa katanya. Jadi bukan dihapal ya. Kalau dihapal itu lupa. Otak kita itu cenderung lupa. Walaupun kosa yang bilang, apapun yang kita belajar ini tidak tercuma. Cuma masalahnya, otak kita itu bekerjanya dengan sistem begini. Penting apa tidak? Kalau tidak penting, itu sama dia nanti disingkirkan dulu sementara waktu. Karena dianggap tidak penting. Tapi kalau penting, kenapa kita ujian, belajar semalam, besok ujian lulus. Sesudah ujian lupa lagi. Karena itu penting. Karena penting otak kita mau cari tahu. Tapi sesudah itu kita anggap tidak penting lagi. Jadi inti dari belajar kosa kata. Kementerian kita apa? Kalau kita anggap kata-kata itu penting, apa saja yang menunjang pekerjaan kita. Kalau kita sebagai suster, mungkin kata-kata rohani yang kita butuhkan. Devote, misalnya begitu. Itu apa? Prayer pasti. kata-kata yang seperti menunjang kerohanian itu yang perlu kita berbanyak. Kalau konteksnya kita sebagai rohaniwannya, rohaniwani juga. Tapi kalau kita mau percakapan seti hari, mulai dari di sekitar kita dulu, kata-kata setia. Kata-kata kasih tips. Cerai cepat, kita memperbanyak kata-kata kita. Coba lihat di sekitar kita. Itu kata-kata banyak. Ini satu loh. Coba aja hitung. Mungkin kamu di kamar kamu. Di kamar itu pasti ada cepat tidur. Ada spray. Ada bantal, ada buling. Ada hot bank, ada jendela, ada pintu, ada dinding, ada langit-langit. Ada lemari, ada baju, ada celana, ada celana dalam, ada mungkin PH, ada apa. Jadi sebutkan aja semuanya. Kamu punya laptop, ada mouse-nya, ada speakernya, ada keyboard-nya. Terus aja. Semua benda itu ada namanya. Coba. Jangan-jangan di kamar saja sudah 100 kata itu. Anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki. Jangan-jangan kita nggak hafal. Makanya mau bilang sakit tenggorokan, bingung. So truth. Sakit punggung. Backache. Misalnya begitu. Kayak begini aja, simple sebetulnya. Tapi kita menganggap tidak penting. Jadinya begitu kita mengumum, saya sakit punggung. Apa bahasa Inggrisnya? Karena kita nggak nanggap-nganggap penting sih. Sesudah apa yang di depan kita, di sekiling kita, itu terlalu benda-bendanya banyak sekali. Lalu apa yang kita lakukan setiap hari? Mulai dari bangun pagi. Bangun pagi. Mulai dari wake up, terus get up. Bedanya apa? Wake up, kamu bangun. Meram-meram-meram-meram-meram. Masih di tempat tidur. Mungkin kalau untuk yang umat Kristiani, biasanya rema, repa, renungan pagi. Baca-baca kitab. Baru get up, turun dari tempat tidur. Aktivitas mau mandi kah? Mandi dulu lah. Sampai kemudian lakukan aktivitas. Apa ada devosi, mungkin kalau suster itu. Terus apa lagi? Apa lagi? Apa yang dilakukan setiap hari? Ya. Bahas alkitab, apa? Sampai mau tidur lagi. Mau tidur kan baca doa. Coba salam Maria dalam bahasa Inggris bagaimana? Coba doa Bapak kami dalam bahasa Inggris. Ini simple things, tapi bermanfaat. Itu dua, tiga. Apa yang kamu rasakan? Tidak cuma senang, setih, selesai. Tidak, banyak. Dalam bahasa Inggris itu, emosi itu paling tidak bisa seratusan. Mereka ada. Mereka ada. Malu, ada. Ada sigh, ada embrace. Takut, ada fear, ada frightened. Ada scared. Happy, bahagia, senang. Itu ada happy, ada glad, ada excited, ada thrilled. Ada pleased. Banyak. Bisa sepuluh. Untuk happy saja. Jadi, kosa kata kita itu tidak berkembang karena itu saja. Kalau sekarang happy saja. Soalnya itu saya tukang semua ekosnya juga bisa ngomong happy. Handphone happy itu bahasa Inggris. Itu biasa. Semua orang bisa kok ngomong happy. Coba tingkatan kosa kata kita. Kata thrilled itu, itu naik kita di tuas advance. I'm thrilled. Artinya apa? Very, very happy. Extremely happy. Oke? Saya kasih tips juga tuh kongkongnya kosa kata. Jadi, perbanyak diapa? Di pake. Kalau udah tau kosa katanya, pake. Latihan sendiri aja. Ngomong. Ngomong. Itu, Alkitab terjemahkan dalam bahasa Inggris. Coba. Kan ada King James Version. Cuma itu bahasa Inggrisnya agak kuno. Kalau bisa, pake New English Version. Kalau Alkitabnya New Bible, English Version. Coba beli itu. Jadi, mulai dari. Kejadian begini sampai nanti. Maliaki ya. Ketap jadinya lama. Terus kejadian baru, Permit you until wahyu ya. Revelation. Nah itu. Coba bahasa Inggrisnya siapa? Itu setiap hari baca kitab. Tapi bahasa Inggrisnya siapa? Ayat-ayat itu apa? Begitu juga yang Muslim. Kalau mau ngomong sama orang asing. Orang asing hingga sekarang. Orang Inggris, orang mana ada juga yang Muslim. Kenapa nggak pake bahasa Inggris juga? Kata Allah, semua orang ini pake-pake Allah. Tapi menjelaskan dalam konteks itu, kita pake bahasa Inggris. Who is Allah? Pake bahasa Inggris loh ini. Why did Allah create human? Kita mau ngomong tuh tau. Kita jago, jago kitab suci. Tapi kita bisa nggak ngomong sama orang asing. Ini tantangan. Nah untuk memenuhi semua, satu, koses Allah bilang. Kalau ngomong tuh berbanyak kuasa kata. Tapi kuasa kata juga harus diiringi dengan pronunciation. Jadi supaya kita pede kalau ngomong. Ini bahasanya apa? Nah begitu aja berapa detik kita seolah-olah. Tentot. Ya. Begitu ya. Oke. Pertanyaan yang lainnya. Terima kasih, Sarah. Terima kasih. Ya, next question. We cannot hear your voice. Turn on. Ya. We cannot hear your voice. We cannot hear your voice, sir. We cannot hear your voice. Ya. Speak. Speakernya belum dibuka, sir. Muktenya, muktenya. Already. Speakernya udah dibuka. Tapi tadi di-mute, nggak bisa bunyi. Di-unmute, nggak bunyi juga. Pak Sugi. Perhaps you lock out first, then you lock in again. Because we cannot hear your voice. Ya, there's something with your device. Something happened with your device. I don't know. We cannot hear your voice at all. We cannot. Ya. Oh, you just type. Ya. Yang lainnya, silakan. Ya, nanti jam 7 malam kita ada weekend class ya. Weekend class. Kosen mau bahas bunyi huruf S dan huruf Z. Ya. Jadi, yang barusan Kosen bilang tadi di grup, di kelas ini, kadang-kadang huruf S juga bunyi Z. Contohnya kita bilang sunrise, matahari terbit. Karena kalau kita bilang sunrise, nanti beras lagi ya. Rice itu beras juga kan. R-I-C-I, bacanya rice. Kalau terbit, bacanya rice. Ya, jadi Z. Kayak begitu ya. Nanti malam ya, jam 7. Oke. Weekend class. Terus, mau ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, sir. Ya. Ya. How about in your area? In my area, it's so... I feel very hot here. I don't know the weather is supposed to be. It may rain, but actually, it didn't. Ya, Imania? Terima kasih, Coach. Sedikit sharing ini. Kalau kitanya sendiri punya, apa ya, saya jujur ini kayak semacam, saya kan cagel di huruf R. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ketika kita ngajar bahasa Inggris. Apakah itu cukup mengganggu, sir? Tunggu. Kamu... Ability-nya. Ya, kamu di huruf apa? Di huruf R? Ya. Oke. Karena ketika kita ngomong dalam bahasa Indonesia, saya kan cukup ini ya. Tidak bisa semburhan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris bagaimana, Coach? Atau apakah ini cukup mengganggu begitu? Atau bagaimana? Coba, Imania begini ya. Bagi R, ikutin saya ya. R bahasa Inggris ya. Kayak anjing menggeram ya. R. R. Ya, bisa berarti. Berarti enggak masalah. Bahasa Inggris bisa. Berarti karena huruf R bahasa Indonesia memang harus rolling ya. Ketar di lidah kita kenang langit-langit nih. R. Bahasa Indonesia ya. R. R. Rusa. Rama. Biar. Itu begitu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa bunyi, bahasa Inggris, justru kamu bisa ini. Biar. Begitu misalnya. Kalau pakai gayanya bahasa Inggris ya. Car. Coba mobil. Car. Car. Bisa. Jadi, justru bahasa Indonesia yang malah tentara nanti. Apa cadangnya ya. Tapi kalau bahasa Inggris kena lidah kita, tidak kena ke langit-langit, makanya bisa. Gitu. Ya, saya dengar tadi kalau bisa bilang gitu. Jadi, enggak masalah. Malah, mungkin lebih bagus kalau mau ngomong Inggris ya. Nantinya ketimbang ngomong Inggris ya. Karena lebih fasil nantinya. Karena R-nya benar-benar kena. Bisa. Gitu. Apalagi kalau nanti pakai British ya. British itu yuki, kalau R-nya di tengah di belakang malah enggak bunyi. Ya. Kayak tadi car. Itu car. Ya kan? Enggak bunyi R. Ya. Kalau mau pakai British. It's a car. Harry Potter. Ya kan? Coba kalau Amerika. Harry Potter. Tapi tetap R-nya enggak kena ke lidah. Enggak kena langit-langit maksudnya. Lidah kita enggak kena ke langit-langit. Makanya Harry Potter. Beda kalau orang Indonesia ya. Harry Potter. Tuh R-nya begitu. Ya. Jadi enggak ada masalah. Kamu malah bagus kalau bahasa Inggris nanti ya. Malah kamu harus pd. Iya. Pd dong. Bahasa Inggris kamu malah bisa. Enggak masalah. Kamu bisa. Ya. Yang lainnya. Pak Sugi tadi. Udah bisa ada suaranya? Coba Pak Sugi. Oh. Masih enggak ada suaranya Pak. Atau. Saib. Diketik aja Pak. Ya. Itu baru udah nyala speaker-nya. Tapi enggak ada suaranya Pak. Diketik aja Pak. Coba ketik pertanyaannya. Oke. Sambil ini nunggu Pak Sugi mungkin bermasalah dengan device ya. Itu device. Pakai V ya. Dan FD device. Device. Oke. Yang lain mau tanya silahkan. Ini kita masih ada 10 menit lagi. Oke. Sambil ini ada suaranya tentang material hari ini. Kalau saya merasa bisa berbicara bahasa Inggris. Supaya memperlancar saja. Apakah bisa. Kalau misalnya kan salah atau benarnya tentang bicara bahasa Inggris itu. Maunya kan enggak rusak untuk tidak pakai bahasa Inggris begitu. Jadi pakai bahasa Inggris. Bagaimana saya menurut. Jadi kan seperti ini kami kan. Seperti ini kan. Kami kan masih belajar pemula. Jadi misalnya kami mau bertanya pun. Walaupun salah-salah nanti kan bisa mempertukan. Oh begini pertanyaannya. Kan? Ya. Ya. Perhapus. My next meeting. Next meeting. We haven't done yet. I can make all in full English. So we can see. Easily we'll make a conversation class. During the weekend class. We will have. A conversation class. That means you're going to converse with each other. You will ask questions. And your friends will answer the question. Ya. Perhaps we can make that one. And also. Actually we can break into rooms. That means. For example here. Here we have now 27. Okay. Zuvia and I. Okay. Make it 24. So divide it into two. It's 12 groups. So we can divide into 12 groups. So each of you. Each of you will join one group. One group consists of two people. So you will. Practice your English there. Okay. We call the class. Weekend class. English conversation. Okay. And then. In that class. We will not correct your grammar. The point of that class. You're going to speak. With what you have. The vocabulary. What you have. And also with what you can. Your ability to speak. Yeah. We will not revise. We will not correct your grammar. Yeah. But for example. The structure. When you ask. Yeah. Okay. Is that. Is that okay? Or something like that. Perhaps like that. But if. In a whole. Part. You will try to. Speak English by yourself. Without any corrections. No corrections. Because the point of the conversation. The communication. When you talk to your partner. Your partner understands. Your partner gets. The message. What you say. That's the point. Not the grammar. Okay. Got it? Perhaps. You can make it. Yeah. Yeah. Thank you for your input. Perhaps you can make it. Next week. Or two more weeks. We don't know. Okay. English conversation. Okay. If there is 100% doing this group. That's when we're going to make. Welcome. Going to make about 50 groups. Yeah. Pasugi. Okay. Yeah. Yeah. You're welcome. Pasugi. Yeah. Okay. Class. Thank you for your participation today. If. In case you need. To improve your English. By using the pronunciation. And we have. Over you. A method. Uh. The easiest. And the quickest. Method. To read English words. Which is phonics. Then you may join our premium class. Yeah. This is the class. You have to pay. We will have. 16 meetings. And we will learn from Monday. To Thursday. From 7 p.m. To 9 p.m. Okay. Uh. Total will be 32 hours. And 16 meetings. For a month. For weeks. Okay. So. Later. We will also have. We will also have. As usual. Issue. In class. And we have. The topic is. S. And Z sounds. Z sounds. Z sounds. Okay. And. We will start. 7 p.m. This evening. So hopefully. You can meet again. Okay. Take care. See you later. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Thank you, coach. You're welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.